Oke, kali ini kita coba setting kasir G-Shock GA-900 2A. Pertama-tama, tahan tombol kiri atas selama berapa detik. Pertama-tama yang kita setting zonanya, biasa kita pakai zona Bangkok. Untuk mengubahnya, tekan tombol kanan bawah atau atas. Setelah itu, tekan tombol kiri bawah dua kali untuk berpindah. Sekarang kita setting mode 12 hour atau 24 hour. Untuk mengubahnya, tekan tombol kanan bawah. Setelah itu, tekan tombol kiri bawah sekali untuk berpindah. Untuk detiknya kita skip aja, tekan tombol kiri bawah sekali lagi. Sekarang kita setting jamnya, untuk mengubahnya, tekan tombol kanan bawah atau atas. Setelah itu, tekan tombol kiri bawah sekali untuk berpindah. Sekarang kita setting menitnya. Untuk mengubahnya, tekan tombol kanan bawah atau atas. Setelah itu, tekan tombol kiri bawah sekali untuk berpindah. Sekarang kita setting tahunnya. Untuk mengubahnya, tekan tombol kanan bawah atau atas. Setelah itu, tekan tombol kiri bawah sekali untuk berpindah. Sekarang kita setting bulannya. Untuk mengubahnya, tekan tombol kanan bawah atau atas. Setelah itu, tekan tombol kiri bawah sekali untuk berpindah. Sekarang kita setting tanggalnya. Untuk mengubahnya, tekan tombol kanan bawah atau atas. Setelah itu, tekan tombol kiri atas sekali. Tunggu jar manalok selesai berputar Oke, kalau sudah selesai, jam tangan sudah bisa digunakan Terima kasih